Kelapa ras kopi sendiri penting karena kelebihannya yang pertama biasanya sayatan jauh lebih minimal. Kalau sayatan normal mungkin 10 cm mungkin barangkali. Kalau ini bisa kayak 3 cm. Kita memasukkan semacam teropong kecil. Yang isinya kamera itu? Isinya kamera itu yang paling utama yang paling harus masuk. Disayat dan disayat di dalam. Oh oke. Segitu itu ya? Segitu modern ya? Di pusar. Oh pusar ya betul. Tapi nanti semua alatnya akan masuk lewat situ. Cuman jangan takut-takut ke rumah sakit. Karena kadang-kadang kalau tindakan pada anak-anak kadang-kadang kita bisa sederhana. Jika tidak terlambat. Selamat pagi. Laparoskopi ini ada hubungannya dengan kamera kecil yang akan masuk ke panggul. Terus juga bisa masuk melalui perut. Jangan dibayangkan karena kita perlu tahu langsung dari dokter Francisca Kusumo Widakdo. Spesialis bedah anak. Selamat pagi dong. Halo selamat pagi. Aduh kalau ngeliat kayak gini ya seger banget dokternya. Langsung berbunga-bunga cerita. Laparoskopi. Karena sempat pernah punya pengalaman. Cuman kalau ini bedah adak ya. Ini di luar laparoskopi. Pada saat itu sempat ada keluarga yang operasi empedu. Laparoskopi. Terus kecil kok kecil-kecil. Nah apakah ini beda dengan yang dokter Francisca mau ceritakan sekarang? Nah sama nih sebenarnya. Cuman mungkin kalau dengan dewasa. Bedanya adalah laparoskopi dewasa jenis penyakitnya berbeda dengan anak-anak. Yang sama mungkin hanya usus buntu ya. Selain itu sih kalau bedah anak yang kami kerjakan itu. Kebanyakan penyebab kasusnya adalah kasus-kasus bawaan atau kongenita. Oke. Nah kita mulai cerita dulu. Seberapa penting sih sebenarnya laparoskopi ini? Apakah ada yang membedakan dengan bedah biasa? Kalau bedah biasa tuh kayaknya kok sering banget ya anak kecil di bedah gitu. Pasti kesannya gitu. Gambarannya kayak gimana sih dokter Francisca? Sebenarnya kalau dibilang laparoskopi penting apa enggak? Penting banget. Karena sekarang advancesnya, kemajuannya itu udah semuanya mengarah ke bedah yang minimal. Atau yang minimal invasif itu. Jadi maksudnya sayatannya lebih kecil. Sayatannya lebih kecil kalau bisa enggak ada sayatan, enggak ada sayatan. Bahkan sekarang kalau di luar negeri itu sudah mulai hampir semuanya start robotik. Jadi hanya dengan kayak komputer gitu. Kayak main video game. Iya betul, betul, betul. Dilihat ini dimana yang masih disayat. Itu juga yang dikerjakan sama dokter Francisca? Nah kalau ini berbeda. Oh oke. Kalau robotik kebetulan memang sudah mulai tapi di Jakarta ya. Di Surabaya kebetulan belum ada yang mulai. Tapi soon, I hope so. Untuk laparaskopi sendiri penting karena kelebihannya yang pertama biasanya sayatan jauh lebih minimal. Kalau sayatan normal mungkin 10 cm mungkin barangkali. Kalau ini bisa kayak 3 cm. Di 3 atau di 4 tempat. Atau mungkin hanya 1 di pusar. Itu enggak ada pendarahan? Pendarahan pasti ada. Cuma biasanya semuanya bisa ditangani. Itu sekecil apa sih dok? Ininya bentuknya? Kayak selang gitu atau gimana? Jadi biasanya kita memasukkan semacam teropong kecil. Teropong kecil. Yang isinya kamera itu? Isinya kamera itu yang paling utama yang paling harus masuk. Itu biasanya posisi ada di umbilikus. Di pusar, sorry. Posisinya ada di pusar. Kalau untuk bayi, itu diameternya hanya 3 mili. 3 mili kalau ini di centi itu berapa? 0,3 centi aja. Oh kecil. Kecil banget. Atau kalau untuk anak-anak, bisa setengah centi aja. Kalau di dewasa, rata-rata yang dipakai 1 centian. Oke. Jadi very-very tiny. Kemudian biasanya kita juga memasukkan sebagai pembantu kamera ini. Ada 2. Membantu kita bekerja. Minimal 2. Bisa lebih. Atau ada juga yang bisa bekerja hanya dengan kamera aja. Kemudian dibantu tindakan dari luar juga bisa. Ini masuk nggak terlalu panjang dong ya. Kalau ke perut kan paling nggak terlalu panjang. Betul, nggak terlalu panjang. Tergantung anaknya. Kalau bayi, tentu yang kita masukkan pendek. Iya, bius. Harus bius umum kalau ini. Harus bius umum karena biasanya supaya kamera itu bisa melihat lapang perut dengan baik, itu kita harus memasukkan gas CO2. Supaya? Supaya dinding perutnya terangkat. Supaya kita bisa melihat bagian mana, usus apa. Nah itu. Karena kalau perutnya kempel gitu. Nempel. Kita nggak punya space untuk bekerja, nggak punya space untuk melihat organ. Tapi nggak ada indikasi efek samping. Betul banget. Ada sebenarnya kontraindikasinya. Kontraindikasinya biasanya pada pasien-pasien yang kembung banget. Atau tekanan perutnya meningkat. Atau pada pasien-pasien yang dengan gangguan kepala. Karena penggunaan karbon dioksida ini untuk membesarkan perut ini bisa menyebabkan peningkatan tekanan. Tapi abis itu biasanya kan selesai ya. Sama kayak ini nggak sih dok? Kayak kalau lagi operasi. Terus kan kita boleh minum setelah keluar gasnya gitu. Oh, gasnya nanti akan otomatis dikeluarkan dari tempat masuk kamera. Jadi setelah operasi selesai, gasnya keluar. Oke. Jadi selama ada ukurannya sih. Kalau misalnya bayi, misalnya kita cuma masukin 8-10. Untuk anak 8-10 sampai 12 gitu. Oke. Nanti dewasa lain lagi. Nah, si laparoskopi ini seberapa efektif untuk membantu pasien-pasien bayi dan anak. Dokter kan boleh cerita dikit nggak sih? Apa aja yang ditanganin? Oke. Pasien-pasien yang seperti apa, benar-benar butuh bantuan atau yang seperti apa. Itu kayaknya perlu dijelaskan. Kalau beda anak sendiri yang ditangani kebanyakan adalah kasus-kasus kongenital. Dari atas sampai ke bawah terutama saluran cerna dan saluran kemih. Oke. Jadi mulai dari tidak ada tenggorokan, tidak ada usus 12 jari, usus terpuntir, usus masuk ke usus, hernia. Itu disayat di dalam gitu dok? Atau dibantu seperti apa? Bisa disayat dan disayat di dalam. Oh, oke. Segitu itu ya, segitu modern ya sekarang ya. Kalau dulu kan masih krek-krek gitu dibuka, baru ditutup, ada bekasnya. Kalau sekarang malah lebih kecil. Nah, enaknya lagi sekarang juga untuk laparaskopi itu ada, ada namanya single incision laparaskopi. Apa itu? Jadi, hanya satu irisan dari. Dari usus itu? Dari apa namanya? Saya hampir aja bilang udel. Usus. Eh, usus lagi. Satu irisan di pusar. Oh, pusar ya betul. Tapi nanti semua alatnya akan masuk lewat situ. Jadi, nearly scarless gitu. Harus dari udel ya? Dok. Irisan pertama biasanya kita ambil dari situ. Kenapa? Karena disana tidak ada ototnya. Posisi paling tipis, paling mudah. Dan lokasinya di center. Iya, betul. Jadi, mostly mau dewasa atau anak-anak, starting pointnya dari pusar itu. Dan itu gak mungkin, seberapa panjang sih dok? Gak mungkin lebih panjang. Alatnya sih seginian sih ya. Masuk seberapa tergantung. Tingkat ini ya. Panjang anaknya. Kalau misalnya bayi paling, masuknya paling cuma sekitar 10 cm. Dan setelah kejadian mereka dibedah, dioperasi, apa yang biasa terjadi? Kontraindikasinya? Kemudian apakah mereka speed recovery lebih cepat? Kalau komplikasi sih, thank God agak jarang ya. Bisa tapi bukan berarti tidak ada. Bisa tapi kebetulan jarang. Kalau misalnya kelebihannya, speed recovery pasti. Length of stay lebih ringan. Kemudian nyerinya lebih sedikit. Kemudian karena usus, kalau operasi terbukaan, usus biasanya kita manipulasi lumayan banyak. Kalau dengan ini biasanya less handling sebenarnya. Jadi pergerakan usus akan recovery dengan lebih cepat. Nah itu, harapannya sih begitu. Nah kondisi-kondisi, ada pasti kondisi-kondisi tertentu yang urgent. Bisa dilakukan tindakan dengan laparoskopi juga. Tergantung tindakannya, tergantung seberapa lama dia datang. Contoh yang urgent yang sudah pernah dilakukan misalnya, intususepsi. Intususepsi itu kasus di mana ususnya terjebit masuk ke usus. Itu gimana dok? Jadi usus bagian atas, masuk ke usus bagian bawah. Jadi gak bisa nyerap. Jadi terbuntu karena ini masuk. Semakin lama dia terjebak, semakin bengkak, semakin buntu. Dan gak bisa keluar. Betul. Seandainya itu dengan, misalnya pasiennya datangnya terlambat. Kita udah gak mungkin bantu bebasin itu. Itu usia berapa dok? Rata-rata yang paling banyak terkena kalau intususepsi usia 5 bulan sampai 2 tahun. Itu baru diketahui setelah 5 bulan? Karena biasanya itu induced by infection kadang-kadang. Terjadinya karena misalnya infeksi, kelenjar getah beningnya mengganggu gerakan usus. Jadi gerakan ususnya gak oke, yang ini diem, yang ini masuk. Gak tahu karena di dalam perut ya? Betul. Kemudian kasus-kasus yang banyak terjadi yang sering dokter Francis ketanganin di rumah sakit premier? Kalau yang paling banyak di rumah sakit premier mah rata-rata hernia ya, atau ada sensus tesis. Hernia ini ususnya turun? Betul, hernia usus turun. Kalau laki-laki ke kantung zakar, kalau ke perempuan itu masuknya ke bibir kemaluan. Dia turun, kemudian di laparoskopi, diangkat gitu? Kalau laparoskopi, kita tutup kantongnya. Kalau operasi terbuka, biasanya kita buat irisan, kita cari kantongnya, kita ikat dari luar. Kalau laparoskopi, kalau untuk hernia, itu enaknya hanya satu irisan aja bisa dari pusar. Ini untuk anak-anak ya, karena kalau dewasa tekniknya beda. Cuma satu aja dari pusar, kemudian nanti kita bantu jahit dari luar. Jadi, nearly scarless. Nah, pada saat misalnya sudah dilakukan tindakan itu dok, pada saat besar gak? Kan ada resiko apa-apa kan ya? Apakah itu nanti kemudian akan hernia lagi? Kan dia turun gitu. Biasanya kan beberapa kali, entah dia lagi melakukan kegiatan apa, yang seperti itu. Dengan teknik yang benar, sebenarnya dia gak akan jadi, apa ya. Kalau bahasa kedokterannya itu locus minoris. Harusnya dia tidak akan menjadi titik rentan lah. Titik rentan untuk terjadinya lagi. Cuma, ya memang kalau angka rekurensi mau open atau laparoskopi tetap ada kemungkinan. Meskipun kecil. Oke, terus apalagi dok, tindakan yang biasa dilakukan sama dokter Francisca untuk laparoskopi. Selain tadi kan cerita usus, tenggorokan, yang sering ditangani di rumah sakit premier. Yang banyak juga itu testis yang gak turun. Atau orkidopeksi, undescensus testis yang tadi saya bilang. Jadi, usia bayi berapa? Berapa bulan? Jadi, kalau dalam kondisi testis gak turun, itu biasanya kita bisa tunggu. Sampai usia 1, 1,5 tahun. Kenapa sampai hanya dalam usia segitu? Karena kalau lebih dari itu, itu akan menyebabkan, kalau kita tunggu lebih lama, itu akan menyebabkan penurunan kualitas sperma di masa yang akan datang. Nah, dok, ini berarti bareng ya, teamwork kan? Berarti harus dengan dokter anak juga dong? Betul. Dengan dokter anak, dengan dokter bius, tergantung usianya. Kalau bisa juga dengan perawatan intensif bayi gitu ya. Jadi, mereka melaporkan, kemudian langsung ngerujuk ke dokter Francisca untuk melaporkan? Biasanya sih saya dikonsuli memang dari dokter anaknya ya. Kalau ada masalah kayak gitu. Kalau yang pasien-pasien bayi itu yang masalahnya kenapa dok? Kalau pasien bayi, hernia banyak. Karena kalau hernia bedanya dengan testis yang gak turun, kalau hernia harus dikerjakan segera setelah terdiagnosis. Karena ada resiko usus, organ yang masuk tuh ada resiko terjepit. Entah usus, kalau anak laki-laki, atau anak perempuan bisa ovarium. Jadi memang harus dikerjakan segera setelah terdeteksi. Oke, nah kita sudah dengar ceritanya dokter Francisca dari A sampai Z menangani laparoskopi. Atau istilahnya bedah ya, dengan versi yang modern, lebih kecil. Ngeliat dari kelebihannya, kecepatannya, ini memang salah satu solusi yang ditawarkan juga di rumah sakit premier. Betul. Mungkin dokter Francisca bisa cerita juga sama teman-teman, juga sama dengan Sohib Ngopiasik disini. Yang sudah dilakukan, kemudian apa saja yang misalnya tingkat event itu tingkat kesusahannya dalam tanda petik susah di RS Premier itu juga sudah bisa melakukannya. Oke, saya sih cukup bersyukur ya. Saya ada di rumah sakit yang fasilitasnya lengkap, kemudian teamworknya enak. Solid ya. Solid, dokter anaknya oke banget. Kemudian dokter biusnya sangat capable menangani bayi-bayi kecil dan prematur. Karena itu gak gampang ya dok, untuk masalah kayak ukuran-ukuran ubat bius dan apa dan segala macem. Betul. Kalau di premier sering banget dapat bayi-bayi yang berat badan lahir sangat rendah. Berapa dok? Bisa seribu, seribu tiga ratu. Iya, dan thank God kebanyakan survive. Itu bukan saya ya. Itu dokter anak sama unit licunya oke. Nah, untuk anak-anak yang semakin kecil itu biasanya kemungkinan dia ada hairnya lebih tinggi. Yang terakhir kemarin itu saya operasi bayi berat dua setengah kilo aja. Kasusnya? Hairnya bilateral. Dan dia kembar tiga, dia yang paling kecil beratnya kalau gak salah cuma seribu atau seribu dua ratus gitu awalnya. Saya operasi dua setengah kilo, biasanya sih gak semua orang mau ya membius bayi prematur untuk laparaskopi sebenarnya. Cuman, kenapa kok saya beli laparaskopi? Karena kalau bayinya kecil, kita nyari kantongnya juga susah banget. Kalau open ya, kalau kita operasi buka ya, kalau operasinya kita dengan teropong lubangnya terlihat jelas. Jadi saya sih mantap bangetnya itu timnya solid, orang-orang yang capable, terutama untuk bayi kecil dan bayi bermasalah sebenarnya itu sih. Nah, ini salah satu jawaban yang mungkin kita bisa safe ya. Ketika misalnya memang ada teman atau saudara, kadang kita gak bisa ngerasa ya dok yang terjadi di dalam perut itu apa? Bagaimana? Kalau misalnya dalam keadaan sehat, ya syukur. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang pada saat misalnya kita sudah mulai melihat, ada baiknya memang pencegahan lebih dini lebih baik kan? Betul. Supaya anak juga bisa berkembang sempurna. Iya, betul. Nah, kalau misalnya yang dokter Francisca tanganin selain bayi, di atas usia satu tahun, emangkah ada kasus-kasus tertentu yang juga di laparaskopi? Banyak sih sebenarnya. Masih hubungannya dengan hernia? Bisa hernia, bisa juga yang lain. Usus buntu. Usus buntu banyak banget. Kalau anak yang lebih besar usus buntu banyak. Kok bisa ya usus buntu? Kecil tuh loh dok, saya kuliah waktu itu. Kenapa ya? Kalau usus buntu kan, kalau zaman dulu kan dibilangnya... Banyak makan cabai. Habisnya banyak nyerangan cabai-cabean ya. Padahal sebenarnya kenapa kalau dengan anak-anak kecapean? Sebenarnya usus buntu itu kan usus yang diameter lubangnya tuh sangat kecil. Betul. Dan di sekitar situ tuh banyak kelenjar getah bening. Artinya? Kalau kita lagi infeksi, kelenjar getah bening kita itu biasanya membesar. Begak. Sehingga cairan-cairan yang diusus buntu ini gak bisa keluar. Kok bisa keluar cairan? Iya, karena dindingnya memang otomatis memproduksi cairan sebenarnya. Ini juga perlu pencerahan ya dari dokter Francisca. Kayak Amandel, itu kan salah satu yang menolong kita. Kalau misalnya ada virus, tiba-tiba dia ngasih alert, ngebengkak. Usus buntu katanya juga kayak gitu. Tapi saya gak menemukan apa keuntungannya sebenarnya untuk memelihara usus buntu. Kok kebanyakan orang lebih suka motong supaya gak terjadi peradangan. Supaya gak terjadi masalah di kedepannya. Karena yang waktu saya lakukan, udah ini dipotong aja kata dokternya. Udah habis ini selesai masalahnya. Kenapa loh kan katanya kayak Amandel. Kalau bisa jangan dicabut gitu kan. Karena kalau Amandel dicabut sebenarnya kita masih punya kelenjar getah bening yang lain. Begitupun juga dengan usus buntu. Kalau yang kita cari adalah fungsi kelenjar getah beningnya. Sebenarnya kita masih punya kelenjar getah bening banyak di tempat yang lain yang akan membantu kita melawan infeksi. Cuman kalau dia sudah dalam kondisi infeksi. Seandainya pun kita gak angkat. Kita kasih antibiotik. Akan ada kemungkinan bahwa dia berulang. Jadi kalau dulu itu kita gak kasih antibiotik harus angkat. Kalau sekarang kalau di luar negeri. Untuk anak-anak kadang ada yang dikasih antibiotik dulu. Kadang ada yang tidak. Dengan catatan melihat case by case ya. Tidak bisa semuanya dikasih antibiotik. Kalau sudah pecah ya harus. Nah udah-udah pecah itu ya mbak. Karena ke pembuluh darah ya dok ya. Kalau udah pecah ususnya jadi usus buntunya lubang. Di usus itu kan banyak kuman yang sama kayak kuman pupup ya. Kotor perutnya. Kemudian nanti akan jadi abses. Kemudian infeksinya meluas. Jadi infeksi darah dan lain sebagainya. Tapi tidak menyebabkan yang sampai parah gitu atau bisa di? Bisa sampai parah. Bisa sampai anaknya gak sadar juga bisa. Karena itu udah pernah kejadian. Dan itu bisa diselamatkan gak dok? Bisa dong. Dengan tim yang tepat. Dan harus itu juga ya. Harus benar-benar terapi. Betul. Apa yang terjadi dok dengan sang anak? Anak yang sama. Anak yang susah buntunya. Hidup. Bagus. Apakah dilakukan endoskopi juga diambil-ambil? Tergantung kasusnya. Seandainya dia memang yang akut. Itu bisa kita tangani dengan laparaskopi. Seandainya dia sudah pecah. Ada beberapa yang masih bisa. Tapi kalau dia sudah perlengketan hebat. Nanah begitu banyak. Biasanya sih kita tetap sarankan untuk buka. Karena kan kita sebenarnya sudah punya ancar-ancar ya. Dari CT scan atau dari USG. Kalau banyak cairan atau banyak ini. Kita langsung bisa. Oke ini kayaknya baiknya laparaskopi aja nih. Karena anaknya lebih gak nyeri. Kiri saya kecil gitu. Ini hubungannya sama jam terbang ya teman-teman ya. Karena bisa langsung ada plan A, plan B. Plan A, plan B. Oke ini, ini, ini. Dok ngurusin anak kecil dok. Gimana tuh? Lagi-lagi saya bersyukur saya tidak bekerja sendirian. Karena kok kayaknya. Aduh ya. Betul. Anak kecil kompleks soalnya. Kayaknya tuh orang tua pasti akan senih banget. Orang tua ekstra worried. Lebih worried mungkin. Bukan tidak worried ya. Kalau yang sakit mereka. Cuman otomatis lah sebagai orang tua pasti merasakan ya. Yes. Half. Langsung aduh anakku mau di ini. Anakku di ini. Betul. Nah kalau anak-anak memang kompleks. Lebih kompleks. Reaksi badannya juga berbeda dengan dewasa. Seperti apa? Seperti misalnya kalau bayi itu lebih rentan dingin. Lebih rentan infeksi. Lebih rentan kekurangan cairan. Sehingga perhitungannya pun harus precise. Nutrisi cairannya. Suhu harus precise. Keliatannya sederhana. Tapi kalau gak pas. Bisa little juga. Ya karena saya pikir. Kalau misalnya bayi itu kan masih memang rentan. Belum lagi asih. Atau lagi masa pertumbuhan. Recovery-nya sendiri cepat gak dok? Kalau bayi, anak, bedanya. Tergantung jenis penyakitnya. Kalau misalnya untuk hernia. Atau tesisnya gak turun sih cepat. Hari ini operasi mungkin besok boleh pulang. Tapi kalau macam usus masuk ke usus. Atau yang sesuatu yang kita bikin sambungan di dalam. Atau operasi menurunkan usus. Kayak yang tadi saya sempat ceritakan tipis-tipis. Itu it takes more time untuk observasi. Untuk safety aja sih sebenarnya. Dari pertama sang bayi masuk. Kemudian tindakan. Keluar rumah sakit. Biasanya more or less berapa hari dok? Boleh pulang. Kalau usus buntu biasanya. Tiga hari, empat hari. Lebih cepat sih. Tiga hari. Hari ini. Kalau usus buntunya gak pecah. Hari ini operasi. Kemungkinan besok atau lusa udah boleh pulang. Kalau saya tuh dewasa ya. Bisa tau banget rasanya gimana ilang. Anak-anak itu saya gak bisa bayangin gimana ya. Dan mereka tuh ya masih belum bisa ngomong ini sakit dimana sakit. Paling cuman rewel aja kan. Rewel aja dan kita yang harus meraba-raba kadang-kadang. Iya. Terus untuk obat-obatan dan segala macem. Mereka juga diikutkan bersama setelah laparoskopi selesai. Iya. Tergantung. Tergantung gak pastinya sebenarnya sih. Kalau misalnya dia belum pecah. Saya sih berusaha minimal antibiotik. Room ya. Rasional Use Medicine. Betul. Terima kasih. Saya tadi minggu. Apa yang namanya? Rasional Antibiotik. Langsung nge-pen sama dokter Francis. Sekarang ini saya. Biasanya cuman kasih anti nyeri aja. Oke. Karena itu salah satu perhatian besar sekarang kan. Betul. Sebisa mungkin memang anak-anak kalau bisa dengan membangun antibiotiknya. Walaupun masih kecil. Betul. Mungkin bisa dari asi. Atau bisa dari asupan. Nah itu kalau bayi-bayi. Tadi belum selesai ke anak-anak. Anak-anak usia sampai berapa sih yang dilaparoskopi sama dokter Francis kan? Sebenarnya anak-anak kalau bayi WHO sampai 18. Oke. Tapi yang ada di dokter Francis kan? Mostly less than 14. Oh. Tapi sebenarnya gak ada masalah sih. Itu mereka udah bisa bilang sakit dan enggak kan? Bisa. Yang susah itu di kisaran sampai tergantung anaknya ya. Cuman rata-rata susah sampai kisaran 6 tahun. Iya balita. Lebih susah mengekspresikan nyeri. Cuman kita biasanya lihat dari ekspresi muka. Iya ngeringi. Ngeringi. Terus posisinya saat kita periksa seperti apa kayak gitu. Ketakutan. Biasa. Kalau ketemu dokter pasti takut. Makanya dokternya harus seru. Dok pas waktu 14 tahun ke atas sampai ya more or less gitu. Kasusnya kurang lebih sama. Kalau 14 tahun ke atas rata-rata susah buntu aja sih. Kasus konginital biasanya kita ketawanya very early. Dok kenapa ya? Kalau zaman dulu saya tuh tau aja. Usah buntu tuh pasti dewasa-dewasa deh. Sekarang gue kayaknya terjadi. Apakah ini masalah pola hidup? Kok kayaknya gak pernah tau kalau SD, SMP udah kena? Kayaknya mungkin sebenarnya dulu kita yang gak terpapar kayaknya. Tahunya tuh pasti kuliah. Dan sekarang kan mungkin dokter lebih banyak ya. Dokter lebih banyak. Kemudian informasi lebih banyak juga. Jadi kayaknya beritanya lebih cepat nyampe oh ini gitu. Dan nah bagaimana tau kalau anak-anak itu kena susah buntu. Kalau dewasa kan tau diangkat kaki kanannya sedikit kan gitu. Oke. Mereka biasanya nyari perut kanan bawah. Yang ini teori ya. Teorinya di dahulu ya. Kalau yang agak yang udah bisa ngomong ya. Tapi kalau yang si bayi-bayi ini. Ya kita merah-berah. Itu pentingnya ya. Observasi. Oke. Dok itu perut yang kayak orang dewasa gak sih? Mesti harus dilihat sebadan-badan gitu. Tergantung. Kalau misalnya gejalanya sudah jelas. Dengan USG. Dengan laboratorium yang jelas. Kita gak perlu lanjut. Tapi kalau gak jelas biasanya kita bisa naik ke CT scan. Kalau pada anak-anak soalnya itu terkenal. Penyakit seribu wajah. Dia kadang bisa gak nyeri. Bisa gejalanya seperti sumbatan gitu bisa. Kalau susah buntu memang lebih nyebelin gitu. Mudah tapi kompleks. Ya. Nanti tau-tau udah akut. Bahaya kan ini banget. Udah akut. Udah pecanah itu repot. Oke sekarang kita ngomong lagi ke fasilitas yang. Kalau misalnya ada pasien ke rumah sakit premier. Dan pengen apa yang disiapkan. Atau apa yang diberikan di rumah sakit premier. Selaku dokter Francisca juga memang dokter disana. Untuk bidang ini. Kalau yang pertama sih. Kalau di rumah sakit premier. Yang pertama saya rasa safety ya. Mungkin beberapa pasien tuh. Merasa nyaman. Nyaman. Tapi mungkin sebenarnya kesel. Karena harus swab berulang kali. Oh ya. Ya. Tapi sebenarnya dengan pasien swab mengikuti protokol. Sebenarnya pasien bisa merasa lebih yakin. Betul. Bahwa orang-orang di sebelah kamarnya. Itu gak ada. Gak ada. Atau kemungkinan very slightly. Misalnya. Jadi. Untuk. Kan sekarang covid banyak banget ya. Betul. Kalau dari urusan covid itu. Lumayan bisa dipegang lah. Iya. Sekarang kasusnya juga udah mulai menurut. Karena protokolnya kuat banget. Yang kedua. Perawatan pasti terstandar disitu. Kemudian operasi terstandar. Alat standar. International standard. Betul. Alatnya standar. Terus kita selalu berusaha patient as painless as possible. Itu yang digarisbawah ini ya. Kalau bisa gak sakit. Jangan dibikin sakit. Kasian anak-anak. Betul. As painless as possible. Kemudian dokter biusnya juga sangat capable. Untuk mengatur masalah nyerinya. Kemudian. Kalau dari operasi ya. Itu tadi saya. Yang penting teknik standar. Kemudian alat standar. Kemudian pelayanan oke lah. Pastilah. Masa ke premier. Dokter Rasiska. Yes. As a specialist bedah anak. Ngurusin yang menolong anak-anak. Misalnya ada sesuatu yang organnya kenapa dan segala macem. Mungkin bisa memberikan sedikit informasi kepada teman-teman kopi asik ini. Apa yang harus dilakukan ketika misalnya. Ya yang seperti dokter Francisca. Experience ya. Ketika anak merasakan misalnya bagian kangan bawah atau apa. Berapa jam mereka harus ke rumah sakit. Apa yang harus. Nah itu yang perlu di edukasi juga untuk teman-teman. Juga untuk saya juga. Silahkan disampaikan. Kalau yang dalam kondisi sekarang adalah. Yang mungkin. Ini ya. Yang mungkin bisa masuk dengan kondisi sekarang. Orang seringkali masih takut. Meskipun covidnya. Udah turun. Way less. Iya betul. Cuman jangan takut-takut ke rumah sakit. Karena kadang-kadang kalau tindakan pada anak-anak. Kadang-kadang kita bisa sederhana. Jika tidak terlambat. Nah. Kadang kita. Menunda-dunda. Karena berpikirnya. Ah ini paling gak apa-apa. It's okay gitu. Apakah misalnya kayak fever itu salah satu tanda. Betul. Betul. Fever salah satu tanda. Ke dokter lah. Ke dokter apa aja paling. Mau ke. Oke dok saya gak tau ini. Kelainan bawaan yang perlu operasi atau gak. It's okay. Pergilah lah ke dokter anak dulu. Boleh. Atau ke dokter keluarga yang orang tuanya percaya. Boleh. Paling gak. Ada kondisi yang kita tau. Ketemu dokter dulu betul. Periksakan. Make sure. Buah hatinya dalam kondisi aman. Gitu. Nanti dari situ baru kita tau tindakannya harus kemana. Biasanya kan akan dirujuk dari dokter anak. Betul. Jangan takut-takut lah pokoknya. Iya. Jangan takut-takut konsultasi. Dan gak boleh melewatkan kalau misalnya buah hati kita. Apalagi yang sudah tau. Dan bicara tentang rasa sakit ya dok. Betul. Tapi memang seperti itu kan orang tua. Ah udah dikasih ini dulu sebentar. Mungkin gak ada kondisi tersebut. Sama satu lagi dok. Apakah yang dokter Francisca lakukan ini. Tentang laparoskop ini. Ada hubungan sama genetik. Karena kalau misalnya gitu kan kita harus paham sebagai orang tua. Oh oke. Ini sign nih. Unfortunately memang kasus yang saya kerjakan kan kasus-kasus bawaan. Dalam artian bawaan ini. Orang tua selalu bertanya. Bawaan ini apakah genetik? Enggak. Bawaan itu sebenarnya artinya bawaan lahir. Karena gangguan perkembangan yang abnormal. Iya. Kondisi pada saat dikandungan. Unfortunately juga. Kadang-kadang itu gak bisa dilihat. Kecuali posisinya ada di luar. Seperti testisnya tidak ada. Setelah brojolan. Atau pipisnya posisinya gak normal. Atau ada keluhan-keluhan lain. Cuma selain dari itu. Kadang-kadang memang gak kelihatan. Jadi. Harus misalnya orang tua harus aware. Beriksa anaknya kalau pas mandi segala macem. Ada penjolan gak? Harus sering-sering di itu ya? Harus sering di cek. Gitu. Dan kalau misalnya ada keluhan apa atau apa. Sebaiknya segera berobat ke dokter. Iya. Karena jangan diobatin sendiri. Biasanya lihat di Google. Gak maca jurnal. Ya kan. Wah. Cuman demam sedikit besok juga udah ini. Seberapa lama kita boleh toleransi tentang demam? Kalau demam biasanya kalau sudah 2-3 hari gak bisa teratasi dengan parastamol biasa. Baiknya bawa ke dokter untuk cek darah dan lain-lain. Bisa dari infeksi sauran pipis. Bisa dari sauran pencernaan. Bisa dari. Apa? Penggerakan. Respiratory track infection gitu. Jadi itu harus 2-3 hari lah. Oke. Baik kalau gitu dokter Francisca terima kasih sekali lagi. Terima kasih banget Alvi. Terima kasih. Senang banget disarapot kan sama Alvi. Ah senang banget sama dokter Francisca udah memberi banyak. Yang penting tuh adalah bagaimana menjadi orang tua yang aware akan kondisi buah hati. Dan kalau memang ada sesuatu yang kira-kira mengganjal dalam organ tubuh atau sesuatu. Mungkin rumah sakit premier adalah salah satu jawaban untuk dikonsultasikan. Melalui misalnya dokter anak dulu. Jika memang tidak ada masalah ya mungkin akan selesai disitu. Tetapi kalau misalnya ada sesuatu yang bisa dibantu. Mungkin akan bisa ketemu dokter Francisca nanti disana. Terima kasih. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk sahabat Ngopi Asik untuk ketemu lagi di podcast dengan topik yang berbeda. Terima kasih.